Pemirsa Anda masih bersama kami dalam IJU Sumsel. Pesta Demokrasi Bangsa Indonesia digelar di seluruh pelosok negeri untuk menentukan pimpinan dan para wakil rakyat, eksekutif dan legislatif membawa harapan untuk Indonesia lebih wajul lagi. Tidak terkecuali dari kalangan atas hingga ke bawah memberikan hak suara mereka. Seperti di Kabupaten Pali, orang nomor satu di bumi serapat serasan Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM membaur bersama masyarakat untuk memberikan hak suaranya. Meskipun sempat diguyur hujan geribis, cuaca di Kabupaten Pali kembali cerah. Masyarakat Kabupaten Pali, Rabu 14 Februari 2024, ikut melaksanakan pemilu untuk menentukan para pemimpin negeri ini ke depan. Tanpa terkecuali, Bupati Pali, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM juga memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS 18 Kelurahan Hadaya Nibolia, Kecampatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Orang nomor satu di bumi serapat serasan ini langsung berbaur dengan masyarakat yang juga ingin memberikan hak suara mereka. Sambil bercanda, Bupati menyiapkan dan mengajak masyarakat berjabat tangan serta berbincang-bincang. Tak ada yang istimewa, kehadiran Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM di TPS 18 Hadaya Nibolia. Meskipun saat kedatangan beliau, petugas masih menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemilu, tapi Bupati dengan sabar menanti. Selain itu, Bupati Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM merela mengikuti antrian di belakang masyarakatnya yang telah datang lebih dahulu. Dengan memberikan contoh kepada masyarakatnya agar selalu membangun budaya antri dan tertib serta teratur. Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo mengikuti proses demi proses mula dari pendaftaran, kemudian menunggu antrian pengambilan surat suara dan melakukan pencoblosan, memasukkan surat suara ke kotak suara hingga pemberian tanda tinta di jari kelingkingnya. Bupati Pali Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM mengatakan semangat masyarakat Pali untuk memberikan hak suaranya cukup antusias. Selain itu, Bupati Pali juga berpesan kepada penyelenggara tetap menjaga kesehatan dan kepada masyarakat untuk menjalurkan hak pilih mereka dengan hati nurani, serta mengajak yang lain untuk memberikan hak suaranya. Jalankan sesuai aturan, baik penyelenggara maupun masyarakat yang memilih dan tetap menjaga kekompakan dan kedamaian, terutama di Kabupaten Pali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini baca cukup cerah, walaupun hari semalam kita tinggalkan hujan, tapi semangat daripada masyarakat kita untuk memberikan hak suaranya itu cukup antusias. Bagaimana masyarakat memilih dengan hati nurani mereka sendiri? Ada pesan-pesan Pak? Ya, pesannya tentu dari yang terhusus penyelenggara, ya jaga kesehatan. Pagi-pagi seperti ini mungkin ada beberapa sarapan, kemudian bergantian, lakukan sarapan karena ini terus sampai malam. Jadi pertama jaga kesehatan, kedua-dua, seluruh masyarakat juga untuk menjaga keterdifan, bahwa ini kita harus punya hak pilih masing-masing, dan ajak yang belum sempat datang pagi ini, ajak mereka untuk mengandungkan hak suara mereka. Ya, tentunya kalau itu kempuan suara kan kita sudah pakai aturan, sudah ada kasih, menjawab perasaan juga tidak arahan-ada arahan. Artinya apapun sudah kita hitung, baik saksi partai, baik saksi masyarakat kan sudah ada. Artinya apapun hasil dari keputusan itu, harus kita bisa terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tigi. Selanjutnya bakal mantau tiap TPS enggak Pak? Ya insya Allah, ini karena pagi ini yang mana kita dapat, terus kita lihat bagaimana suasana terstatatif daripada tiap TPS-TPS. Mudah-mudahan kita ada bersama, apa yang kita harapkan Pak Ali dalam keadaan kondisi. Setelah memberikan hak suaranya, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo langsung melakukan monitoring ke TPS-TPS yang lain untuk memantau kelangsungan pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Dari Pali, Pistrun Silvana, Anjus, melaporkan. Pemirsa informasi tadi mengakhiri Aji Sumsel di edisi hari ini. Saya Agi Paradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih telah menonton!